PENUH KEBAHAGIAN Irish Bella rayakan hari spesial bersama sahabat tercinta. Usai tersambungnya kembali hubungan Amar Zoni dan Irish Bella, kini ibu dua anak ini makin bahagia. Bahkan Irish Bella sering melakukan olahraga bersama sahabat dekatnya. Bagi kamu yang belum tahu, Irish Bella adalah salah satu selebritis tanah air yang memiliki darah campuran Indonesia dan Belgia. Wanita bernama asli Yeast JT Dirk Debole itu lahir pada tanggal 23 April 1996. Sebagai tokoh publik, tentu saja Irish Bella selalu menjaga penampilannya agar tetap cantik. Karenanya, Irish Bella selalu kerap melakukan beberapa cara untuk menjaga kecantikannya. Tentu Irish Bella melakukan perawatan wajah dan tak lupa olahraga. Ya, seperti yang terlihat dalam video ini, olahraga adalah hal yang penting untuk menjaga pikiran. Apalagi ketika olahraga bersama sahabat, bisa tertawa bersama menghilangkan beban-beban kehidupan. Usai olahraga Irish Bella sempatkan mampir ke restoran kesukaannya sambil bercerita dengan sahabatnya. Sebagai seorang suami, tentu Amar Zoni selalu memberikan support untuk Irish Bella. Terlebih Irish Bella memiliki sahabat yang baik yang bisa saling memberikan dukungan. Usai membaiknya hubungan Irish Bella dan Amar Zoni, hari ini Amar Zoni terlihat sedang memberikan pesan pada anak-anaknya. Amar Zoni akhirnya kembali aktif di media sosial usai bebas dari penjara akibat kasus penyalahgunaan narkoba. Suami Irish Bella itu membagikan tiga unggahan dalam waktu berdekatan. Unggahan pertama adalah tulisan Bismillah dalam bahasa Arab yang seolah menandai permulaannya untuk kembali aktif di media sosial. Unggahan selanjutnya, dia memperlihatkan dua potretnya bersama dua anaknya. Amar Zoni menyampaikan pesan tentang cintanya yang begitu mendalam kepada putra sulungnya itu. Dimana segala doa dan harapan pertama sebagai orang tua tercurah kepadanya. Amar Zoni pun memastikan bahwa dengan segala kelebihan dan kekurangannya sebagai seorang ayah, doa kepada anaknya tak akan pernah putus. Nak, inilah Daddy dengan segala kelebihan dan kekurangan. Daddy bukan orang baik, bukan pula orang fasik. Namun doa dan harapannya Daddy titipkan lewat telingamu di saat kamu lahir selalu terafirmasikan setiap malam sebelum kami tidur.